Hai Assalamualaikum hari ini saya mau masa tahu untuk bahan yang sudah saya siapkan Nah ini teman-teman disini saya ada satu potong tahu ya satu bungkus atau satu kutak nah ini bukakan untuk jangan lupa dicuci bersih ya teman-teman lalu potong-potong nanti saya potong sebetul saja ya lalu ini ya teman-teman saya potong lagi seperti ini seperti kurang apinya kalau teman-teman mau ini tahunya dikepung kutak-kutak juga silakan lalu untuk campurannya saya tambahkan satu genggam jamur nah ini jamur buangkan bagian akarnya nah seperti ini ya teman-teman jangan lupa dicuci bersih dan ini saya potong ya saya potong seperti ini ini sedikit saja untuk campuran lalu ini ya teman-teman saya tambahkan sedikit tomat saya menggunakan separuh saja ya Nah ini yang separuh sisihkan buat lain kali masak ya lalu buangkan bagian ini tengahnya ini keras tidak mau lalu ini saya ini ya saya kupas kalau teman-teman untuk tomatnya tidak suka dikupas juga silahkan lalu potong-potong lalu ini saya potong-potong seperti ini kurang lebihnya seperti kurang api lalu ini ya teman-teman tambahkan satu butir telur pecahkan telur di satu wadah atau satu mangkok lalu kocok lepas ini telur tidak saya kasih bumbu kalau teman-teman telurnya mau dikasih bumbu silahkan ya tambahkan sedikit garam sedikit merija bubuk dan penyedap rasa bila suka lalu ini ya teman-teman saya tambahkan dua pohon daun bawang jangan lupa dibikir bersih dan ini saya potong kecil-kecil aja seperti ini kita siap masak ya teman-teman didihkan air secukupnya setelah air mendidih lalu masukkan jamur kita rebus jamur sebentar saja ya ini untuk mengurangi bau tak sedap di jamur kalau teman-teman jamurnya tidak mau dialupin dengan air panas seperti ini juga silahkan ya nah ini sebentar saja enggak usah terlalu itu ya tidak usah menunggu mendidih seperti ini sudah oke dan kemudian siap untuk diangkat lalu panaskan sedikit minyak ya ini kurang lebih satu sindok teh dan setelah minyak panas lalu masukkan tomat kita useng-useng sebentar saja ya useng tomat kurang lebih matang ya teman-teman lalu tambahkan 400 ml air nah ini teman-teman untuk airnya jangan lupa gunakan air panas atau boleh menggunakan kaldu ya kaldu ayam kaldu daging saki ataupun kaldu ikan dan untuk tomatnya sebenarnya tidak diuseng-useng juga tidak apa-apa ya tetap saja enak nah ini airnya sudah mendidih lalu masukkan tahu kita adu-adu merata ya Oh biarkan air mendidih nah ini teman-teman untuk airnya sudah kurang lebih mendidih lalu bumbu dengan satu sindok teh garam kalau teman-teman merasa kurang asin ya silahkan ditambahkan tambahkan satu sindok teh gula ini pengganti penyedap rasa ya teman-teman kalau teman-teman suka dikasih penyedap rasa juga silahkan lalu tambahkan sedikit memberi jabuk tambahkan kurang lebih satu sindok makan kijab asin kita aduk merata ya nah sambil diaduk rata jangan lupa terserasa apa yang kurang ya untuk bumbunya silahkan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kaldu bubuk atau penyedap rasa silahkan ya sekiranya bumbu sudah pas rasa pun sudah oke masukkan jamur nah ini kita aduk rata lalu tambahkan sedikit tepung pengental sedikit saja ya ini saya menggunakan tepung kanji yang sudah saya larutkan dengan air jangan terlalu banyak kita aduk-aduk merata nah ini seperti ini sudah oke agak itu ya nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer lalu ini ya teman-teman kita ini ya kita ambil telurnya masuk ini untuk airnya eh untuk apinya di itu saja ya dikecilin saja gunakan api yang paling kecil ini telurnya masuk lalu agak diaduk-aduk pelan-pelan saja ini saya menggunakan air ya api yang kecil fungsinya untuk biar lembut ya teman-teman untuk telurnya kalau apinya besar telurnya tidak lembut ya teman-teman dan hasilnya akan cantik ya kalau apinya kecil nah seperti ini pelan-pelan kita aduk nah ini teman-teman jadinya seperti ini ya ini enak banget lalu masukkan dengan daun bawang kita campur merata untuk daun bawangnya asal lalu dan kemudian siap untuk diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak yang pasti sangat menggoda selera resep kuah tahu ya teman-teman boleh dibilang kuah tahu atau kuah telur atau kuah tomat ataupun kuah jamur resep yang sangat simpel ini tentunya disukai keluarga dan anak-anak karena cocok untuk lauk makan nasi lauk makan mie di gaduh seperti ini pun juga nikmat dan resep ini untuk bahan pun mudah didapat ya teman-teman harga juga terjangkau karena ini saya membagikan resep yang tanpa daging ya kalau teman-teman mau menambahkan daging juga silahkan boleh ditambahin daging ayam daging sapi ataupun daging ikan nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih hai 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 hai